Guna menggenjat prestasi atlet Sumatera Barat dalam kancah nasional, UNP akan mengalokasikan dana sebesar 20 miliar rupiah untuk membangun sarana-prasarana olahraga yang lebih representatif. Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas Negeri Padang UNP, Prof. Ganefri, PhD, saat memberikan sambutan pada pembukaan Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi, POM Prof. Sumatera Barat di Gedung Auditorium UNP, Senin 6 Juni 2022. Lebih lanjut, Ganefri mengutarakan dana tersebut nantinya lebih difokuskan untuk pembangunan lapangan olahraga atletik berstandar nasional. Karena ini bukan hanya tanggung jawab UNP ini Pak Gubernur, kebetulan saja venue-nya banyak di UNP. Sehingga memang sambandai-pandai mencancang landasan kanejo. Jadi kami memang mengalokasikan Pak Gu sekarang untuk memenuhi sarana-prasarana lebih 20 miliar Bapak-Ibu untuk UNP. Kita akan sedang proses sekarang pembangunan lapangan atletik yang terstandar secara nasional. Gubernur Sumber, Buya Mahyeldi, dalam kesempatan tersebut menyambut baik upaya UNP membangun sarana olahraga yang lebih representatif tersebut. Jika kelengkapan sarana dan prasarana itu tersedia, maka itu akan menjadi tempat pertemuan atlet untuk berlatih sekaligus nantinya menjadi pusat pergerakan ekonomi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua dan kemudian Pak Rektor tadi, dengan dilaksanakannya POMNAS di Sumatera Barat, tentunya akan menumbukkan gairah, menumbukkan semangat, dan kemudian mendorong pengproh-pengproh cabang olahraga untuk mempersiapkan atlet-atlet terbaiknya. POMNAS ini, maka pembangunan juga bergerak di sini. Tadi ada berapa sarana-pasarana olahraga, UNP yang mengeluarkan anggaran 20 miliar untuk ini. Artinya apa? Tadi juga akan melengkapi sarana-pasarana olahraga kita di Sumatera Barat. Terima kasih.